Itu ada ruang adorasi sebetulnya. Oh, ada ruang adorasi? Oh, aku baru tahu loh. Saya di sana. Oh, di sana ruangnya. Tauan, jarang olahraga. Halo guys, welcome back to Cat Catholic Spot. Oke, hari ini aku akan nge-vlog lagi di salah satu gereja di daerah Jakarta Utara, di Kenaat Utara. Ikutin terus ya. Terima kasih telah menonton. Oke guys, aku sudah sampai di gereja Santo Yaakobus. Ini sedang mau jalan. Ini sama kakakku ini. Pagi. Oke, terima kasih ya Pak. Kukul Nurkan. Oke guys, jadi aku masih menunggu Romo Tino. Jadi ini aku datang memang agak lebih pagi supaya aku bisa ambil video-video footage dulu. Lebih banyak. Jadi ini masih menunggu Romo. Sekarang jam 8.45 kita janjian jam 9. Masih 15 menit lagi. Paroki Kelapa Gading ditetapkan berdiri tanggal 7 Juni 1986 oleh Bapak Uskup Agung Jakarta saat itu, Monsinyur Leo Sukoto SJ, dengan nama pelindung Santo Yaakobus. Bagi teman-teman yang pengen tahu riwayat hidup Santo Yaakobus, bisa lihat di deskripsi box ya. Pembangunan awal gereja ini tidak terlepas dari peran antara PGDP Santo Yaakobus dan Panitia Pembangunan Gereja Katolik Angkatan Laut atau PPGAL. Sehingga gereja dapat berdiri saat ini di atas tanah milik Angkatan Laut seluas 5.500 meter persegi ini. Oke guys, sekarang aku sudah bersama Romo Tino. Romo Tino-nya sudah datang. Halo dong Romo. Halo. Perkenalan dulu nggak Romo? Iya, halo nama saya Stefano Stino di Prasetyo, pasterekan Paroki Kelapa Gading. Selamat jumpa. Oke, jadi kita hari ini mau nge-vlog di gereja Jakobus. Ini Paroki Kelapa Gading ya Romo ya? Iya, Paroki Kelapa Gading, Santo Yaakobus. Mantap jiwa. Oke, kita masuk-masuk aja gimana Romo ya? Boleh, silakan. Oke. Nah, ini jadi pintunya ya? Mantap banget ya? Gede banget ya? Gereja Santo Yaakobus. Nah, kita akan masuk. Kita akan masuk. Nah, ini sudah di dalam gerejanya ya guys. Iya, ini di lantai 1. Lantai 1. Lalu juga ada lantai 2 sebetulnya. Oke. Bisa digunakan untuk ekaristi. Oke, kita coba ke lantai 2 ya Romo ya? Iya, silakan. Oke. Tauan, jarang olahraga. Wah, ini atasnya guys. Wuh, gede banget ya. Kalau dilihat dari atas ya. Dan ini bagus banget ya Romo ya. Undak-undak gitu kan. Jadi semua bisa ngeliat kan. Iya, meskipun yang paling atas pun, saya akan bisa lihat di bawah. Lalu ini ada lantai-lantainnya karena sebagai bentuk partisipasi kita untuk memberikan batasan-batasan ya. Ketika umat Nisa berjarak, kita mengikuti protokol kesehatan. Asik, protokol kesehatan. Sekali Nisa ini bisa nampung berapa umat normalnya? Berarti sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Iya, ini bisa 1.500 lebih ya? 1.500 guys, mantap banget. Tapi ya karena kondisi pandemi, ya tentu kita akan batasi. Iya. Kita 25% kapasitas ya. Harus daftar di Belarasa juga berarti ya? Itu wajib. Wajib guys. Wajib daftar di Belarasa sesuai dengan arahan dari Keuskupan Agung Jakarta. Oke, jadi buat yang belum bikin Belarasa, belum bikin biduk, harus bikin guys. Gampang banget caranya ya, bikin kakak biduk gereja. Betul. Ketua lingkungannya, ngisi formulir, lalu nanti akan di input di bagian sekretariat, lalu sudah punya registrasinya dan bisa ikut daftar di Belarasa. Oke, sekarang kita mau kemana Romo nih kira-kira nih? Kita turun lagi ya? Turun lagi boleh. Oh iya guys, gereja Santu Yakupus ini juga mendapatkan penghargaan muri loh, sebagai gereja pertama yang memiliki 72 kaca patri santu santa. Keren banget ya. Oke guys, sekarang kita sudah di bawah. Nah, di samping sana itu ada apa Romo? Nah, di sana itu ada ruang-ruang pengakuan dosa. Ruang pengakuan dosa ya? Yang digunakan kan sebelum Natal atau sebelum Pasca. Tetapi karena kondisi pandemi, kita tidak lagi menggunakan ruang-ruang itu, tetapi ada ruang serbaguna yang digunakan, sehingga itu bisa lebih berjarak. Oh, ada sirkulasi gitu ya? Betul, dan ada pembatasnya. Itu juga ada Romo ya? Ada, kiri kanan. Oh. Jumlahnya banyak, imam yang melayani juga banyak yang membantu untuk pengakuan dosa. Yang melayani? Ini kan paroki Kelapa Gading, jadi kami ada dua gereja dan satu stasi. Jumlah imam yang melayani di paroki ini ada tujuh. Tujuh? Ada tujuh imam, tiga tinggal di gereja Santo Yaakobus, dikepalai oleh pastor kepalanya Romo Albertus Sendaryono. Lalu, empat yang lain, pastorakan yang lain tinggal di pastoran Santo Andreas Kim Taigot. Fun fact, dulunya gereja ini dikelilingi rawa loh guys, tapi sekarang udah kayak gini nih. Nah, karena jumlah umat yang semakin meningkat, maka gereja terus menambah jumlah perayaan ekaristi. Namun, hal tersebut tetap belum mampu menjawab kebutuhan umat. Sehingga pada tahun 2009, Dewan Paroki sepakat untuk melakukan renovasi gedung gereja Santo Yaakobus yang kemudian diberkati oleh Uskup Koajutor KAJ, Mons. Ignatius Suhario tanggal 16 Januari 2010. Hingga saat ini, Paroki Kelapa Gading sudah memiliki dua buah gereja dan satu stasi, yaitu gereja Santo Yaakobus, gereja Santo Andreas Kim Taigot, dan stasi Pegangsaan II, dengan total 34 wilayah, 131 lingkungan, dan lebih dari 23.000 umat. Nah, sekarang kita masih mau keliling-keliling lagi di gereja. Sekarang kita mau kemana nih, Romon? Ya, silahkan kita maju ke depan, lalu di samping itu ada Gua Maria ya. Oh, di bagian sana guys, ada Gua Maria. Oke, ini sekarang kita dalam perjalanan. Perjalanan menuju ke Gua Maria atau Sakristi. Ya, kalau sebelum pandemi, banyak umat yang berbondong-bondong datang untuk berdoa di sini. Tapi karena kondisi pandemi ya, tetap boleh berdoa, tetap sangat terbesar. Satunya dijaga jaraknya dan lain sebagainya, sebaik juga tidak membuat kerumunan. Oke, sekarang ini kita mau kemana lagi, Romon? Itu ada ruang adorasi sebetulnya. Oh, ada ruang adorasi? Oh, aku baru tahu lho. Iya, kemarin kita lihat. Oke. Tapi ada saklamen tadi dalam? Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada. Oke, ini tadi habis dihubung adorasi, sekarang ini kita ke mana, Romon? Ruang pakaian ganti. Pakai resting, tapi khusus untuk petugas di Turgui. Lektor, elektris, miskinar, probiakon, ruang gantinya di sebelah sini. Kalau ganti di sebelah sana, itu sakrestik khusus untuk ruang ganti di Maw. Oke, kita sekarang mau ke mana lagi, Romon? Lihat dari bagian luar, sebetulnya memang ada ruangan-ruangan untuk pertemuan-pertemuan. Ya, semacam gedung karya pastoral ya. Lumayan tinggi juga ya, Romon? Sementara waktu ini belum difungsikan, mengingat pertemuan-pertemuan kita masih online. Ada berapa lantai, Romon ini? Empat. Di bagian paling atas, empat itu ruang pertemuan besar. Ya, semacam aula gitu. Masa 2-3 ruangan-ruangan yang disini. Ini sekretariat. Oh, ini sekretariat, guys. Romon punya ruangan nggak di sini? Saya di sana. Oh, di sana ruangannya. Oke, guys. Jadi, kita tur di gereja Santo Yaakobus sampai di sini aja. Ini sekarang kita akan melanjutkan lagi ke gereja Santo Andreas Himdegon. Oke, mau tahu perjalanannya nanti nonton part 2 ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax